Banyak yang minta untuk kekayaan, untuk penglaris, untuk apa itu, yang lain sebagainya, gitu. Setau Akang, ini yang datang ke sini banyak yang berhasil nggak? Katanya sih, banyak yang berhasil, gitu. Nah, biasanya ini yang Akang tahu nih, kalau ke sini berkunjung ke sini, itu persaratannya biasanya apa aja itu, Kang? Kalau yang lain sih, ada yang nyembeli kambing, gitu. Maksudnya? Nyembeli? Kambing, persaratannya ini. Harus nyembeli kambing, terus dibawa ke sini? Iya. Dikorbanin, berarti ya? Dikorbanin, korbanin. Nasi tumpeng, sejenis kopi pahit, teh, rujakan, rujakan, gitu. Betul. Banyak tuh? Bunga-bunga, itu bunga tujuh rupa, gitu. Dan, apa, keminyan. Kadang yang terlilit hutang juga datang ke sini, gitu. Lunas? Katanya sih, iya, lunas. Wow. Jadi, yang punya hutang banyak, datang ke sini, pulang, auto lunas. Pas pulang, langsung lunas, gitu. Mantap, wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Kang Ang di Kartikai.TV. Oke, teman-teman, di pedo kali ini, saya bersama rekan-rekan akan eksplor ke tempat makam keramat yang belakang ini rame dijadikan tempat pesugihan. Dan, kalau katanya juga, tempat ini pesugihannya mirip dengan pesugihan kanang bubrah. Jadi, setiap pengunjung yang datang ke sini harus menyebelih kambing. Cuman, bedanya kalau di kanang bubrah menyebelih sapi, kalau di sini menyebelih kambing dan untuk dibagikan ke warga sekitar. Nah, di belakang saya ini adalah perjalanan menuju ke makam keramat yang suka dijadikan dengan tempat pesugihan. Jadi, kita penasaran bersama rekan-rekan akan menggali informasi benar dan tidaknya tempat ini suka dikunjungi orang, tapi disalahgunakan. Agar tidak gagal paham, simak video ini sampai dengan tuntas, biar Anda tidak tersesat. Jadi, simak terus videonya sampai dengan selesai. Jadi, mudah-mudahan bisa mengambil sisi positifnya saja dan buang buruknya. Nah, teman-teman. Jadi, kita akan lanjut saja menuju lokasi makam tersebut. Yang, kalau katanya suka disalahgunakan oleh orang-orang luar ya. Dan warga sekitar sini juga kebanyakan yang tidak tahu. Nah, jadi, kalau katanya tempat ini mirip sekali dengan pesugian kandang bubrah ya, yang lagi rame. Yang mana setiap pengunjungnya mesti mempersembahkan atau menyembelih kambing dimasak dan dibagikan, teman-teman. Nah, saya menunggu teman-teman dulu, masih di belakang. Dan ini kalau perjalanan dari pemukiman warga atau dari kampung, kurang lebih ada 30 menit ya. Jadi, lumayan cukup jauh dan ini benar-benar di puncak gunung, teman-teman. Ini benar-benar di puncak gunung ya. Dan kita juga harus melewati tangga. Dan yang saya dengar ini, pemakaman apa ya, nanti kita akan bertanya ke warga sekitar. Yang kebetulan, kita juga diantar ke sini oleh warga sekitar sini ya, yang tahu lokasi ini. Tapi, anehnya mereka itu tidak tahu bahwa tempat ini suka disalahgunakan. Nah, jadi, aduh capek sekali ya, teman-teman. Dan ini katanya perjalanannya masih cukup lumayan jauh ya. Nah, kita mungkin nanti saya akan menunggu warga sekitar sini yang tahu sekali titik lokasi di mana tempat tersebut suka dijadikan tempat minta kekayaan. Dan di sana juga kanan katanya banyak sekali orang-orang yang membawa sesajen dan taip dari mulai sate, gagak, telur, bunga-bunga, dan lain-lain. Nah, bagi warga yang mengetahui hal itu suka dibuang. Dan kebanyakan yang banyak juga orang luar katanya. Dan mungkin untuk lebih jelasnya nanti kita akan bertanya langsung ke warga sini yang mengetahui betul seluk-beluk tempat ini ya. Dan juga penasaran sebetulnya sampai teman-teman terjalan nanjak sambil ngobrol. Aduh, eh sambil apa namanya sambil ngomong aduh. Saya istirahat dulu ya sambil nunggu teman-teman saya masih pada di bawah. Masya Allah. Nah, jadi sedikit yang saya tahu. Tadi juga kita sempat ngobrol di belakang layar sama keluarga yang ada di bawah. Komen, kalau setiap bulannya ini suka ramai dikunjungi teman-teman. Nah, tapi mungkin itu berbeda-beda tujuan ya. Ada yang benar-benar dijarau, mendoakan, meminta baroknya. Dan yang tadi di awal, ada yang menyalahgunakan untuk meminta kekayaan. Wow. Sampai sekali. Hari ini katanya masih jauh. Masya Allah. Kita akan menunggu saja, menunggu warga sini yang mengantar ke sana ya. Takutnya kalau saya kesendirian, takutnya kesasar. Berarti jalan rangs alus kemas soklopan, kader itu berubahnya? Ya, masih banyak. Sir. Kita menengis di gerbang, kan? Ternyanyi. Aduh, cepet. Masih jauh gitu ya? Aduh. 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 Ternyanyi. Aduh, aduh. 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 ayo bisa petas sarai yang besok di sarai woy tempat istirahatnya oh iya oh iya kemana iya iya kami oh iya lapang paratingan iya 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 di dalam saya yang sudah dihanap apa saja ayo tapi lokasi nama bagus siapanya disini juga ada teman-teman katanya nanti kita pas tuntas oke teman-teman Alhamdulillah sekarang kita sudah berada di dekat area lokasi yang dimana lokasi ini dekat sekali dengan area tempat pemakaman keramat yang dimana makam keramat tersebut yang saya dengar sering sekali didatangi oleh orang-orang yang tentunya lagi kesulutan ekonomi dan terlilit hutang jadi lokasi ini terkenalnya sering dimintai untuk meminta kekayaan nah jadi mungkin untuk teman-teman yang lagi melihat video kami pastinya berpikir wah ini saya lagi kesulutan ekonomi ini saya lagi terlilit hutang apa saya ke lokasi itu aja mohon maaf sekali karena lokasi ini kami rahasiakan karena apa takut membuat teman-teman menjadi tergiur dan timbulah rasa sirik menduakan Allah SWT nah pastinya teman-teman bakal penasaran dengan area lokasi yang nanti akan kita datangi untuk cerita lebih lengkapnya lagi mungkin nanti akan dijelaskan oleh masyarakat sekitar kebetulan di depan saya ada dua orang yang dimana dua orang ini adalah masyarakat di area sini ya teman-teman yang dimana ini masuknya Kabupaten Majelengka tetapi lebih tepatnya lagi tempat ini saya rahasiakan ya mungkin untuk cerita lebih jelasnya lagi saya akan mempertanyakan kepada Abah Edi dan Akang siapa Kang kalau boleh tahu? Agus Kang Agus nah jadi Kang Agus dan Abah Edi ini adalah asli warga sini ya Kang ya mungkin Kang Agus dan Abah Edi lebih paham dengan sikon yang ada di sini dan mungkin lebih enaknya boleh diceritakan Kang jadi awal mulanya seperti apa? kenapa kau tempat ini dijadikan untuk meminta kekayaan? awal mulanya seperti apa? boleh diceritakan silahkan awalnya sih banyak pengunjung yang sering berkunjung ke tempat ini yang dari daerah Ciamis dari daerah Kuningan mungkin juga ada yang berkunjung ke sini katanya sih banyak yang minta untuk kekayaan untuk penglaris untuk apa itu yang lain sebagainya gitu nah itu kan setau Akang ini yang datang ke sini banyak yang berhasil nggak? katanya sih banyak yang berhasil gitu dan saya sendiri pun nggak tahu itu di sini tempatnya untuk berjarah gitu dan nggak tahu untuk minta kekayaan tapi yang lain sering berkunjung sini banyak yang datang nah biasanya itu orang-orang yang datang ke sini lewat kuncen atau langsung wujuk-wujuk datang ke sini atau bagaimana Kang awalnya? biasanya sih berkunjung dulu ke kuncennya ke kuncennya? iya kuncennya ada berarti? ada habis ke kuncennya kan minta izin minta persyaratannya apa-apa gitu nah lalu berkunjung lah ke tempat ini nah biasanya ini yang Akang tahu nih kalau kesini berkunjung ke sini itu persyaratannya biasanya apa aja itu Kang? kalau soal itu saya sih kurang tahu persyaratannya tapi kalau yang lain sih ada yang apa yang nyembeli kambingnya gitu maksudnya? nyembeli? kambing persyaratannya itu harus nyembeli kambing terus dibawa ke sini? iya dikorbanin berarti ya? korbanin nah kalau maksud kambing tersebut maksudnya korban atau apa sebetulnya? atau wadal gitu ya? atau wadal atau bagaimana? kumbal gitu? ya barangkali itu untuk sesajiannya gitu udah tahu jalurnya untuk apa-apa gitu yang penting itu sesajian tuh yang penting ya itu sesajiannya nggak maksudnya Mbah itu si kambing tersebut itu dimasak dulu atau misalkan disembelihnya disini atau ditaruh begitu saja atau dimasak atau dibagiin atau ditaruh aja udah gitu nggak dipotong tuh biasanya dipotong dipotong dimasak buat makan-makan gitu dipencit disembelih dibikin sate begitu kan? ya bikin sate bikin sate juga gitu kan kepalanya nanti buat kuncinnya gitu oh dibagiin dibagiin kayak bubrah ya? ya iya gitu bubrah ti? kandang bubrah masuknya berarti? mirip kan kayak katanya kandang bubrah juga mesti setiap tahun tuh mesti sembelih sapi dibagiin gitu ya oh kambing bukan sapi oh kalau disini kambing ya persamakan hampir ada jadi prinsipnya pada awalnya yang datang ke sini itu mesti sembelih kambing terus dibagiin ke masyarakat gitu ya atau dibagiinnya disini? ya ada yang dibagiin ke masyarakat gitu ada yang dimakan disini gitu bareng-bareng gitu ya? bareng-bareng nah itu kalau yang disimpan di tempat area tempat pesugiannya bukan tempat pesugiannya tempat untuk meminta kekayaan tersebut itu daging mentahnya atau yang sudah matang atau berupa rendang disitu? ya kalau bicara daging mentah tuh yang disimpan daging mentah berarti berupa sate ya sate wow kalau selain sate yang ini setau akang aja ya apa aja tuh yang akang mungkin akang sering lihat soalnya kan mungkin akang sering ambil rumput ke sini ya kan nah itu setau akang aja yang akang lihat yang sesajen itu apa aja selain kambing? banyak loh banyak biasanya nasi tumpeng sejenis kopi pahit gitu teh rujakan rujakan-rujakan gitu dutup banyak tuh bunga-bunga itu bunga tujuh rupa gitu dan apa keminyan kadang apalagi itu telur ada itu telur ada sama rokok itu sebatang rokok yang dibakar gitu berarti kalau itu untuk dipersembahkan ke tempat ini kalau daging yang dipasaknya dibagiin dibagiin tapi kalau menurut saya ini lebih kepesugihan kayaknya karena meminta daging mentah telur juga ada kalau rokok dupa juga pasti ada nah kalau yang untuk Kang Agus dan Abbas sendiri yang didengar ya mungkin orang cinema lebih tahu ini sebetulnya menyangkut ke kekayaan atau menjumis kepesugihan apa sebetulnya ianya menyangkut kekayaan tuh kekayaan banyak yang orang-orang yang betulnya kekayaan itu kadang yang ada yang terlilit hutang juga datang sini lunas katanya sih iya lunas jadi yang punya hutang banyak datang kesini pulang auto lunas langsung lunas mantap wow boleh kita coba nih jangan mungkin pesan terakhir dari Abbas dan Kang Agus selaku warga sini petuanya gimana sih pengennya gitu kan ini kan kalau secara kalau petua mungkin nggak terlalu tahu kalau petua itu berarti pepatah pengennya gimana apakan mungkin nggak pengen wilayahnya dikotori atau gimana seperti itulah kata-katanya dari atas selaku warga sini saya berharap di sini jangan sampai mengotori tempat ini jangan sampai disalahgunakan kalau jarum jarum aja kalau jarah ijarah aja gitu makam apa ini sebetulnya yang karuhun karuhun itu berarti leluhur leluhur mungkin kan mungkin saya akan tahu itu bulan-bulan tertentu apa setiap bulan ada yang kesini tiap bulan itu ada tiap bulan ada bulan yang tertentu tiap bulan cuma ada pengunjung disini sebentar sebentar lagi bulan-bulun banyak bulan-bulun sering bahkan mungkin ada yang tetapa disini mungkin ada banyak mungkin nanti kita kesini mulut kita teror biar pada kabur jangan mas itu kalau mendoakan mungkin kalau mulut momennya beda lagi bukan ritual kayak gitu mungkin ya bang sering ada yang sampai berapa hari disini yang nginep disini ritualnya gitu ritualnya ada yang 4 hari ya dalam minggu nah perhatikan mereka meminta yang seperti itu pastinya kalau mendoakan kecuatkan kita cuma haduro ya terus mendoakan udah pulang langsung gitu sampai berhari-hari ya mungkin saya sama rekan-rekan kalau boleh diizinkan itu pengen tahu lokasi makam tersebut yang tadi kita bicarakan boleh yaudah teman-teman jadi ikuti terus perjalanan kita kali ini yang pada intinya kalau untuk meminta kekayaan jangan di tempat seperti ini tetap mintanya sama Allah subhanahu wa ta'ala ya dan kalau ingin berdoa ya berdoa aja yang namanya kita jiaro itu mendokan orang yang sudah meninggal kita ada pun orang yang sudah meninggal tersebut itu orang-orang kiai atau orang-orang yang disebut wali itu minta keberkahan dan tetap mintanya sama Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk selanjutnya kita akan langsung cek lokasi ya untuk melihat makamnya ayo bah silahkan ya keguhanya tapi betul saya menyapu kan banyak akar wow kita akar namun bah oh oh sejauh bah teman-teman ini kita berjalan kaki kalau dari kendaraan ada 10 menit cuma jaranya curang saya masih di bawah ayah bah sampai berarti maka menutama mana ya bah? ya no utama oh iya tadi di tembok kami masih berhubungan saya nunggu teman-teman dulu perjalanan cukup jauh nah alhamdulillah teman-teman kita sama Abah ini udah sampai ke titik lokasi yang mana tempat ini sering dikunjungi orang-orang untuk meminta kekayaan betul bah? betul 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 mungkin Abah bisa terangkan ini makam siapa dan mungkin ritualnya seperti apa bah? ritualnya itu seperti apanya itu apakah mesti bawa sesajen soalnya kan yang kita dengar kalau kesen itu katanya mesti bawa sesajen itu seperti itu dan kalau boleh Abah terangkan ini makam siapa gitu soalnya kan ini bener-bener di puncak gunung ya iya di puncak betul betul bisa Abah terangkan kalau Abah nggak bisa terangkan itu itu makam keramat keramat siapapun siapa yang orang mana-orang mana yang muncul ke sini mungkin kalau untuk namanya Abah privasi ya Abah ya takutnya kan ya disalah gunakan jadi mungkin tujuan kita mendokumentasikan hanya dijadikan bahan pelajaran saja bahwasanya di zaman sekarang kok masih ada orang yang meminta kekayaan dari tempat-tempat seperti ini padahal kan tujuan utamanya kita mendoakan dan meminta keberkahan iya 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 nah Abah yang yang kita lihat dari awal nih Abah dari awal tadi kita pas datang kesini ada gundukan tanah Abah nah yang kita tahu biasanya kalau di makam keramat ada gundukan kayak gini biasanya apa ya mungkin teman-teman bisa jelaskan ya biasanya kalau ada gundukan tanah seperti ini katanya dijadikan untuk seperti itu mungkin teman-teman tahu yang tahu mungkin bisa ditulis di komentar ini kayak gundukan tanah jadi timbul aja dengan sendirinya Abah ya iya 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 ini sebagai ciri biasanya ciri itu keramat tuh keramat tuh keramat maksudnya seperti apa Abah iya seperti itu yang orang munjung-munjung ke sini pasti ada yang tanah yang gunung-gunung itu nah oke teman-teman jadi inilah lokasi makam keramat yang ramai dikunjungi oleh orang-orang dari luar kota dari berbagai daerah ya dan kalau katanya banyak orang yang datang kesini untuk meminta kekayaan mungkin entah bagaimana caranya yang jelas yang namanya meminta itu kita mesti pada Allah subhanahu wa ta'ala mungkin untuk syariatnya banyak mengartikan kesini jadi saya kurang paham juga mungkin yang teman-teman yang ngerti bisa diterangkan apa apa namanya arti meminta kekayaan ke tempat-tempat seperti ini ya dan mungkin saya buat video ini hanya untuk edukasi saja bahwasannya di wajaman sekarang masih ada aja orang-orang yang datang tempat seperti ini dan ini lokasinya benar-benar di puncak teman-teman tadi mungkin teman-teman bisa lihat sendiri perjalanan kita ya dari bawah oke teman-teman itulah tadi eksplor saya kali ini di video penelusuran makam keramat yang dijadikan tempat pesugihan yang mana katanya setiap orang yang punya niat kesini mesti menyembelih kambing ambil sisi positif dari tayangan video ini yang namanya meminta kekayaan tetap pada Allah subhanahu wa ta'ala cuman jaman sekarang masih ada aja orang-orang yang meminta kekayaan di tempat-tempat seperti ini jadi yang namanya jiara itu mendoakan orang-orang yang sudah meninggal adapun berjiara ke orang-orang yang shaleh seperti para wali dan ulama itu hanya meminta keberkahan dan tetap itu mendoakan yang namanya minta kekayaan itu sama Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran dan ambil baiknya saja dibuang buruknya jangan sedikitpun untuk tertarik ke tempat-tempat seperti ini mudah-mudahan saya dan sama rekan-rekan tetap diberikan kesehatan panjangmu serta bisa memberikan informasi-informasi yang sangat jelas dan bisa menambah wawasan bagi yang tidak percaya anggap saja ini sebagai hiburan saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh